Bacaan pertama dan bacaan Injil Harian Katolik, Senin 16 Agustus 2021. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Hakim-Hakim, 2 ayat 11 sampai dengan 19. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para baal. Mereka meninggalkan Tuhan, alah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti alah lain dari antara alah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada baal dan para asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan Hakim-Hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para Hakim itu tidak mereka hiraukan. Karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang Hakim bagi mereka. Maka Tuhan menyertai Hakim itu dan melambatkan mereka dari tangan musuh mereka selama Hakim itu. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendasak dan menindas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya. Perintah yang mana? Kata Yesus. Jangan membunuh, jangan berzinah. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya. Semua itu telah keturuti apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, Pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus. Amin.